Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pankosrat hingga saat ini masih kosong sejak Jendral TNI Dudung Abdurrahman resmi dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KASA pada Rabu 17 November 2021 lalu. Panglima TNI Jendral Andika Perkasa memastikan tidak ada tarik menarik kepentingan yang mengakibatkan kini Jabatan Pangkosrat masih kosong. Saat ini pembahasan calon Pangkosrat masih dibahas pihak internal dan nama-nama calon Pangkosrat sudah diproses oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Ada pun pelaksanaan Wanjakti biasanya digelar setiap 3 bulan sekali agar tidak menyita waktu. Andika memastikan pihaknya akan mengumumkan nama yang akan menjabat sebagai Pangkosrat dalam waktu dekat ini. Diberitakan sebelumnya Andika Perkasa mengatakan akan menghadap Presiden Jokowi Dodo soal Rencana Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti terkait Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Pangkosrat yang saat ini masih kosong. Andika mengatakan setelah Wanjakti digelar, baru akan ada usulan dari Mabes TNI tentang siapa-siapa saja perwira tinggi TNI yang dapat menempati Jabatan Pangkosrat. Setelahnya Presiden Jokowi baru akan memutuskan siapa yang akan mengisi Jabatan Pangkosrat baru. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Maizen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin meminta pemerintah agar tidak membiarkan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkosrat terlalu lama kosong. TB Hasanuddin berharap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar Jabatan Strategis tersebut segera diisi. Menurut Hasanuddin, secara organisasi memang tidak ada masalah karena masih ada Kepala Staff Kostrat yang mengatur kegiatan operasional agar dapat berjalan sesuai prosedur dan masih ada 3 Panglima Divisi di bawah Kostrat. Namun menurutnya posisi Pangkosrat jangan terlalu lama kosong karena merupakan posisi yang sangat strategis di TNI Angkatan Darat.